Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my class Kita bertemu lagi di mata kuliah kesuburan tanah ya Kali ini materinya adalah Usul hara makro dan mikro Bersama ibu suci Mungkin kalian sudah mendapatkan tentang Usul hara makro mikro ini di mata kuliah Dasar-dasar imu tanah di semester 1 Kita bisa lagi mengulangnya di mata kuliah kesuburan tanah Kita bisa lihat disini Di depan suatu tanaman Kita memerlukan sumber hara Hara itu merupakan zat makanan bagi tanaman Ada makro dan mikro Nah kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan hara Hara itu adalah bermacam-macam mineral yang terdapat di dalam tanah Yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis Apa sih fotosintesis? Apa kalian masih ingat? Fotosintesis itu adalah proses penutupan makanan Untuk kebutuhan tanaman Nah mineral yang dibutuhkan itu Terdapat N, S, P, K, C, A, dan M, G yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar Selain itu juga ada unsur hara Lainnya seperti M, O, C, U, M, N, Z, N, F, E, C, O, B, dan C, L Yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit Nah jika kalian lihat Unsur hara makronikronya dapat diputuhkan untuk berjumlah 14 jenis mineral Nah semuanya itu dibutuhkan oleh tanaman untuk proses fotosintesis Nah selain mineral itu Dalam proses fotosintesis dibutuhkan juga CO2 dan senar matahari Bagaimana apabila salah satu jenis mineral itu tidak ada Habis yang terpenuhi Maka tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik Selanjutnya yaitu unsur hara makro Kenapa disebut makro? Makro itu berbesar Berarti unsur hara makro adalah unsur hara Yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar Di dalamnya termasuk ada unsur hara N, P, K, C, A, S, dan M, G Kita lihat nitrogen Nitrogen ini kalau kita lihat pupuknya berupa urea Warnanya putih dan mudah menguap Nitrogen ini merupakan salah satu unsur hara Yang sangat penting dan diperlukan dengan jumlah besar Tanaman biasanya menyerap unsur hara nitrogen dalam bentuk ion nitrat NO3 Dan ion ammonium NH4 Pada kondisi lahan kering Maka N diserap dalam bentuk nitrat NO3 Tapi apabila kondisi lahan tergenang atau basah Maka nitrogen itu diserap oleh tanaman dalam bentuk ion ammonium atau H4 plus Apa sih manfaat nitrogen bagi tanaman? Kalian lihat bahwa nitrogen itu dibutuhkan oleh tanaman dalam pembentukan Florofil, asamukat, dan engine Jadi lebih berperan terhadap tanaman pada fase vegetatif Yaitu pembentukan gunas, perkembangan batang, dan daun Jadi kalau misal tanaman itu tidak kita kasih urea atau nitrogen Maka biasanya tanamannya menjadi gil Dan daunnya menjadi guling atau mengalami klorosis Selanjutnya yang kedua, fosfor Fosfor merupakan unsur haram makro kedua Yang dibutuh oleh tanaman Untuk menyusun komponen setiap sel hidup Biasanya P ini diperlukan untuk pembentukan protein dan mineral Untuk merangsang pembentukan bunga, buah, dan biji Jadi pemberian pupuk fosfor Misalnya disini ada sp36, sp Itu adalah untuk proses produksi Proses pembentukan biji Kalau misal perkembangan pospor Maka biasanya tanaman itu Menurusnya menjadi berkurang Bertugas mengedarkan energi seluruh bagian tanaman Merangsang pertumbuhan dan perkembangan Akar, itu ya, pospor Diserap oleh tanaman dalam bentuk asam pospart H2PO4 Nah selanjutnya, kalium Kalium ini merupakan usul haram ketiga Yang diperlukan oleh tanaman Untuk mengatur proses Fisiologi tanaman Seperti fotosintesis Akumulasi Translokasi Translokasi Kabel Membuka menghitungnya stomata Atau mengatur distribusi air Dalam jaringan sel Nah kekurangan usul ini Kalian bisa melihat Bahwa daunnya seperti kebakar Dan kebukur Kalium Itu biasa diserap oleh tanaman Dalam bentuk ion kaplas Pupuknya contohnya adalah KCL Kekurangan kalium Itu dapat terlihat Pada dalam bagian bawah Yang kering Atau ada becak hangus Daunnya seperti kebakar Dan akhirnya gugur Sementara kelebihan kalium Menyebabkan penyerapan CA dan NB berganggu Pertumbuhan tanaman terhambat Sehingga tanaman mengalami Depisensi Usul haram makro selanjutnya Adalah Magnesium Magnesium dan Kalsium Itu bisa kalian dapatkan Dari kakul petangin Atau dolomit Mg Itu berperan sebagai Aktifator Dalam transportasi energi Beberapa enzim Di dalam tanaman Nah lebih berperan Pada Ketersediaan Klorofil Jadi kecukupan Magnesium Itu diperlukan Untuk memperlancar Proses fotosintesis Nah kekurangannya Akan muncul Becak-becak kuning Di permukaan daun tulah Hal ini Terjadi karena NB diangkut ke daun muda Sementara Kelebihan Mg Tidak menimbulkan Di jala ekstrim Kalsium Sama Seperti Magnesium Ini juga Terdapat Dalam Kapur Pertanian Atau dolomit Usur Kalsium Berperan Dalam Pertumbuhan Sel Ya komponennya Menguatkan Dan mengatur Daya tembus Serta merawat Dini sel Berperan Dalam Titik tumbuh Akar Nah juga Kekurangan Kalsium Pembentukan Dan pertumbuhan Akar Tentanggi Dan berakibat Penyerapan Harater Kemudian Kelebihannya Bagaimana Tidak berefek Banyak Hanya mempengaruhi PH Tanah Konsul hara Selanjutnya Yaitu Belerang Atau Sulfur Nah Kelebihan Pemberian Sulfur Sini Pada umumnya Sulfur itu Dibutuhkan Air Tanaman Dalam Pemberian Asam Aminosistin Sistein Dan Methyl Kurang lebih 90% Es Atau Sulfur Dalam Tanaman Itu Ditemukan Dalam Bentuk Asam Amino Yang Salah Satu Fungsi Utamanya Adalah Untuk Nusum Protein Dan Pemberian Ketak Tahan Di Sudah Antara Rantai Pet Sudah Sulfur Ini Juga Berperang Sebagai Aktifator Kopaktor Atau Regulator Enzim Yang Berperan Dalam Proses Psikologi Tanaman Kalau Tanaman Kekurangan Sulfur Akan Menghambat Sistem Protein Hal Inilah Yang Dapat Menyebabkan Sejadinya Klorosis Seperti Tanaman Terkurangan Nitrogen Pemberian Sulfur Ini Biasanya Dilakukan Pada Tanah Tanah Yang Memiliki Pihaya Yang Tinggi Bersifat Basah Bagaimana Kondisi Tanah Kita Di Indonesia Yang Lata-rata K.E.G. Ponsenak Mas Tubuh Lata-rata Yang Memiliki Tanaman Masam Biasanya Pemberian Sulfur Ini Efektif Malah Menambah Masam Tanah Ya Sekarang Kita Akan Membahas Unsur Hara Mikro Mikro Itu Kecil Unsur Hara Mikro Unsur Hara Yang Diterungkan Tanaman Dalam Jumlah Yang Sedikit Namun Walaupun Sedikit Dia Sangat Diterungkan Tanaman Kalau Tidak Ada Unsur Hara Mikro Biasanya Akan Mempengaruhi Proses Pertumbuhan Dan Hasil Contohnya Disini Unsur Mata Mikro Itu Adalah Boron Mesi Tembaga Mangan Seng Dan Molip Jenum Kita Lihat Dulu Boron Atau B Boron Itu Memiliki Kaitan Arat Dengan Proses Pembentukan Pembelahan Dan Diferensiasi Serta Pembagian Tugas Sel Dan Ini Berkaitan Dengan Perannya Dalam Sintesis RNA Bahan Dasar Pembentukan Sel Ukuran Boron Bagaimana Maka Melunjukkan Gejala Daun Warna Lebih Gelap Dibanding Daun Normal Tebal Dan Menkerut Lebih Hanya Ujung Daun Guning Dan Mengalami Necrosis Kemudian CU Atau Pembaga Ini Berperan Dalam Aktifator Dan Membawa Beberapa Enzim Selain Itu CU Berperan Juga Dalam Membantu Kelantikan Proses Fotosintesis Pembentukan Florofil Dan Fungsi Reproduksi Nah Apabila Tanaman Kekurangan CU Maka Dambah Warna Hijau Kebiruan Menus Dalam Mengunjuk Dan Tumbuh Kecil Ketambahan Dengar Sementara Keduan CU Tanaman Tumbuh Kedil Kecabangan Kebatas Pembentukan Akar Terhambat Dan Akar Mendebal Dambah Nage Gelap Ketis Maka Membuat Proses Kementeran Para Selanjutnya Seng Atau Zn Nah Hampir Mirip Dengan Mangan Dan MD Mata Zn Ini Berperan Dalam Aktifator Enzim Pembentukan Korofil Dan Membantu Proses Fotosintesis Kekurangan Seng Atau Zn Ya Tumbuhan Lambat Jara Antar Buku Pendek Dan Ketil Mencurut Atau Mengulung Di satu Sisi Lalu Disul Dengan Kerempakan Kalau Kelebihan Tidak Menunjukkan Dampak Selanjutnya Besi Atau Ufren Besi Itu Berperan Dalam Proses Penyukatan Phein Sebagai Katalisator Penyukatan Korofil Yang Berperan Sebagai Pembawa Elektron Pada Proses Fotosintesis Dan Respirasi Segaligus Menjadi Aktifator Beberapa Enjin FPE Ini Kaling Sering Berkentangan Atau Bersifat Antagonis Dengan Usul Mikulai Untuk Mengurangi Efek Tersebut Maka FPE Sering Dibungkus Dengan Helar Eta Eta Adalah Sifat Antagonis Organik Yang Bersifat Menstabilkan Tion Metal Adanya Meta Adanya Eta Maka Sifat Antagonis SE Pada Pihar Tidak Jauh Maka Di pasaran Sering Jumpai Dengan Meruk FE Eta Kita Lihat Kekulangan FE Ditunjukkan Dengan Adanya Gejala Korosis Atau Dal Mengening Mudah Dan mudah Tampak putih Karena Kekulangan Korofil Selan Dan Terjadi Perusakan Akar Kalau Perlebihannya Bagaimana Pemberian Pupuk Dengan Selur Akan Membabkan Nekrosis Yang Dikendai Dengan Mujudnya Dikendai Keditang Pada Gaun Sama Dengan Kekulangan S Selanjutnya Adalah Mangan Mangan Itu Merupakan Usu Biko Yang Dibutuhkan Tanaman Dalam Jumlah Terlalu Banyak Sama Seperti Krogen Yang Berperan Sebagai Sintesa Korofil Selanjutnya Juga Berperan Sebagai Koenjin Akitata Beberapa Enjin Respirasi Remerasi Metabolism Dm Dan Potosintesis Fungsi Mangan Bagi Tanaman Itu Adalah Dibutuhkan Rekanaman Untuk Pembentukan Protein Dan Kutamin Sama Kutamin Berperan Dalam Memperankan Kondisi Hicau Daun Pada Daun Yang Tua Berperan Sebagai Enjin Teroksiden Dan Sebagai Aktifator Macam-macam Enjin Dan Berperan Sebagai Komponen Penting Untuk Lanjarnya Proses Asimilasi Disini MN Yang Dibadikan Dalam Jumlah Yang Berlebihan Dapat Menggantikan NO Dalam Futur Akar Tomat Sehingga MN Dapat Menggantikan Fungsi MG Dan Beberapa Sistem Enjin Tentu Seperti Yang Dibadikan Oleh Hewitt Tahun 1948 Nah Itu Bisa Menyebabkan Pertumbuhan Tanaman Tidak Normal Yang Disebabkan Ada Adanya Dipsis Satu Atau Dipsis Hara Dan Itu Gangguan Dapat Berupa Gejara Visual Yang Spesifik MN Itu Kolimerasi Sintesis Protein Karbosidrat Terkenal Sebagai Aktifator Bagi Sejumlah Enjin Terutama Dalam Sikus Nah Apabila Kekurangan Untuk Kekurangan Kekurangan Membaru Lebar Intervenol Kekurangan Pada Dua Mudah Menilip Kesatan Ekin Tapi Lebih Banyak Menyebar Sampai Kekurangan Lebih Nah Di Lapangan Tidak Mudah Untuk Membedakan Gejara Sejala Deficienci Tidak Jalan Juga Dan Buat Haman Dan Penyakit Menyukai Gejara Deficienci Usul Hara Mikro Jadi Karena Rata-rata Usul Hara Mikro Itu Menyerupai Kekurangan Usul Hara M Dan Fungsinya Menyerupai Usul Hara M Selan Selanjutnya Chlor Atau Cell Apabila Kelebihan Chlor Maka Kegurakan Air Atau Z Chlor Dan Cell Akan Menjadi Tergantik Nah Keseimbangan Ion Yang dipilihkan Bagi Tanaman Untuk Mengambil Elemen Yuga Dan Dari Proses Pertuksi Kalau Kekurangan Chlor Dapat Menimbulkan Gejala Pertumuan Daun Yang Pertama Pertama Sayur Sayuran Sini Daun Tampak Kurang Sehat Dan Berwarna Tembaga Seperti Misalnya Pada Tanaman Kemat Dan Sering Menimbulkan Gejala Kekurangan Chlor Yaitu Daun Yaitu Berwarna Tembaga Kemudian Natrium Na Kelebihan Natrium Itu Juga Sama Hampir Dengan Chlor Terlibat Dalam Osmosis Atau Keverahan Air Dan Kesimbangan Ion Pada Dunia Apabila Tanaman Kelebihan Na Kita Dapat Mengurangi Kekurangan Kekurangan Dan Bersifat Angka Tunis Nah Kekurangan Na Daun Daun Tanaman Bisa Menjadi Bijau Tua Dan Titis Salaman Cepat Menjadi Layu Dan Yang Kesembilan Adalah Usuhara Cobal Atau Se Perlebihannya Cobal Ini Jauh Lebih tinggi Untuk Kemudian S Tidak Kurang Mikrogen Dapat Mengakibatkan Gejala Eficensi Kalau Kurang Cobal Dapat Mengurangi Penukaran Kemoglobin Dan Eficensi Mikrogen Selanjutnya Silikon Atau SI Kelebihan SI Dapat Meningkatkan Hasil Melalui Peningkatan Efesensi Potensi Dan Menginduksi Ketahanan Terhadap Amar Dan Penyakit Kekurangan SI Dapat Mengeribatkan Tanaman Muda Keserang Fungsi Silikon Ini Hampir Sama Dengan Fungsi Talium Talium Itu Namanya Adalah Berperan Sebagai Resisten Tanaman Tengadat Amar Penyakit Untuk Mikronya Fungsi SI Kalau Misal Tanaman Kekurangan SI Maka Lepat Mudah Keserang Hama Dan Penyakit Selanjutnya Nickel Atau NI Kelebihan Nickel Biasanya Nickel Itu Diberlukan Untuk Proses Ending Oriasi Yaitu Mengurangkan Orea Dalam Membebaskan Drogen Kejangan Benih Yang Dapat Digunakan Tanaman Diberlukan Untuk Penyerapan Zat Gesi Satu Benih Tanaman Memerlukan Nickel Untuk Proses Perkecambahan Tanaman Tumbuh Tanpa Nickel Akan Berangsur Angsin Mencapai Kekurangan Diberlukan Diberlukan Cekurangan Akan Menyebutkan Kegagalan Dalam Menghasilkan Menjengah Yang Terakhir Nah Materi-materi Yang Ibu Ambil Haram Maksud Dan Miku Ini Salah Satunya Dari PTHC Materi Plating Pertemuan Organik Pola HDS Tahun 2013 Dan Melihai Rani Hanun Milik budidaya tanaman J1 Pertemuan Internasional Tahun 2008 Nah demikianlah materi Ibu tentang Masyarakat makhluk dan ikut Jika materi ini bermanfaat bagi kalian lihat Maka subscribe Share like and comment channel youtube Kurei Suci Demikianlah sekian dan terima kasih Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh